Tuhan bersamamu dan bersama Romu, inilah Injil suci menurut Matthius, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan bersama Tuhan bersama Tuhan bersama Tuhan. Tetapi, Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menenggur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah Iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab putra manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan Berkutilah Yesus Enyahlah hai engkau iblis Sebab engkau menjadi batu sandungan bagiku Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia Bukan apa yang dipikirkan Allah Para suster, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Inilah ungkapan Yesus yang coba kita maknai Untuk perayaan hari Minggu Biasa yang ke-22 Sekaligus bulan Kitab Suci Nasional kali ini Sebelum kita lebih jauh memaknai arti perkataan Yesus ini Kita mulai dari cerita tentang Yeremia Yang merasa dibujuk Allah dalam bacaan pertama Yeremia mengungkapkan bagaimana Tuhan membujuk dia Dan bujukan Tuhan membuat dia susah untuk meninggalkan dan melupakan Tuhan Sampai pada akhirnya di bagian akhir bacaan pertama kita menemukan Pingin sekali ia meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan Tetapi gejolak dari dalam hati Terus muncul untuk dia tidak melakukan hal itu Itulah kekuatan bujukan Tuhan yang menjiwai Yeremia Bapak ibu saudara saudari Bicara tentang bujuk membujuk Kita tahu yang paling ahli dalam membujuk adalah iblis Dan kalau kita mau jujur Kita itu tidak mudah terbuai oleh bujukan Tuhan Tetapi mudah terbuai oleh bujukan setan Tentu Anda mengalami Tidak mudah mengajak orang untuk ke gereja dan berdoa Daripada mengajak orang untuk pergi jalan-jalan Lebih mudah mengajak orang pergi ikut arisan Daripada ajak orang pergi doa di KBG dan lingkungan Orang-orang yang berkiprah di MA juga pasti mengalami Tidak mudah membujuk Pak Sutri untuk ikut weekend MA Pasti akan muncul sejuta alasan Yang memang benar-benar ada alasan Bisa juga dicari-cari supaya tidak ikut Tapi ini adalah cerita-citra yang menunjukkan bahwa Memang bujukan Allah selalu tidak mudah membuat kita takluk Tapi kalau giliran bujukan setan cepat sekali Bujukan dunia cepat sekali Kita itu kadang-kadang Bapak Ibu Kalau kita sukses Kita larut dalam euforia Ketika kita berada dalam sona nyaman Kita juga lengah Tapi justru pada saat kita lengah Sekecil apapun peluangnya Itu adalah kesempatan terbaik untuk setan Dan setan itu paling lihai membujuk Karena dia tahu kapan waktu terbaik untuk datang Membujuk dan menaklukkan kita Masih ingat ketika dia kalah Dalam pertarungan melawan Yesus di Padanggurun Dia bilang apa? Sudahlah Yesus kali ini engkau menang Tapi ingat Saya akan cari-cari kesempatan untuk masuk lagi Dan inilah yang kita dapat pelajari dari Petrus Dalam Injil Dalam bacaan Injil minggu lalu Kita mendengar Petrus itu sebagai seorang yang hebat Diacungi jempol oleh Yesus Karena dia mampu menemukan Yesus sebagai engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Yesus bilang apa hebat kau Petrus Tapi Bukan engkau Bapak yang berbicara di dalam dirimu Dan karena itu Kepadamu ku berikan kunci kerajaan Allah Yesus Mengakui itu kepada Petrus Dan jangan lupa Setelah lama Petrus mengikuti Yesus Baru dia temukan Yesus itu Mesias Petrus terhanyut dalam eforia Kesuksesan Karena ia dianggap sebagai rasul yang bisa menemukan Yesus Tapi ternyata Dalam eforia Dan kebanggaan itu Dia lupa Iblis sukses masuk Dan dalam Injil hari ini kita mendengarkan Bagaimana kemudian dalam sekejap Petrus dimainkan oleh Iblis Untuk menangkal apa yang dikatakan oleh Yesus Ketika Yesus berbicara bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita Dia menarik dan menegur Jangan sampai hal itu terjadi padamu Tapi Yesus bilang apa Enyalah engkau Iblis Engkau itu suatu batu sandungan bagiku Bayangkan situasi yang terjadi Antara dalam minggu lalu Dia diakui dan dijadikan kebanggaan oleh Yesus Tapi kali ini dianggap Iblis Seperti itulah Bapak Ibu hidup kita Kadang Kesuksesan membuat kita larut dalam eforia Berada dalam sona nyaman membuat kita lengah Kita lupa Tuhan Kita lupa berdoa Tapi justru sekecil apapun peluang Itulah peluang emas untuk Iblis Masuk dan Dia merayu kita Untuk menaklukan kita Maka dalam kenyataan hidup Bapak Ibu bisa menemukan Walaupun Anda rajin berdoa Rajin ikut misah Jangan berpikir hidup aman-aman saja Justru semakin Anda rajin ikut misah Anda rajin berdoa Semakin kuat dalam beriman Kita itu diincar oleh Iblis Untuk menanti kesempatan Kapan kita lengah Lalu dia masuk Lalu merasuki kita Iblis punya rayuan Jauh lebih dahsyat daripada Tuhan Maka memang dalam kenyataan hidup Kita lebih mudah terbuai oleh rayuan Iblis Daripada rayuan Tuhan Kenapa hal itu bisa terjadi Karena kita kurang berjaga-jaga Maka ajakan Yesus Dalam bacaan Injil hari Jumaat Juga menjadi sebuah ajakan untuk kita Berjaga-jagalah dalam doa Karena itulah obat yang ampuh Untuk kita tidak mudah Jatuh dan takluk Dalam rayuan dan cobaan Iblis Semoga Tuhan memberkati Terima kasih